Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya siapapun diantara hamba Allah Umat Nabi Muhammad SAW Yang dia menekuni Dalam Belajar agama ilmu syariat Ya maka Allah SWT Akan mengangkat derajat kita Dunia dan akhirat Begitu Bula dalam hadis Nabi SAW Begitu banyak kita dapatkan Motivasi-motivasi yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, salah satunya dalam hadis yang sangat sering kita dengarkan dari para asatis Ustaz-Ustaz dalam mengisi kajian Nabi SAW bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaktihu fiddin dalam siapa yang Allah menghindaki kebaikan pada setiap hamba-hambanya, maka Allah akan fakihkan dalam agama fakih bisa maknanya banyak, fakih dalam arti seseorang mendalami ilmu agama dan dia, Allah fahamkan dengan apa yang dibelajarinya begitu pula, fakih juga maknanya dalam memahami ilmu syariat ilmu-ilmu tawheed yang mengenal Allah, zat Allah, sifat Allah itu juga bagian daripada fakih, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang berjuang, yang menjalani kehidupannya dalam menuntut-menuntut air ilmu maka Nabi SAW dalam juga bersabda dalam hadisnya bahwasanya orang-orang yang menuntut air ilmu itu Allah mudahkan jalannya dalam menuju kepada surganya surganya Allah, sifat Allah begitu pula dalam hadis lain walaupun hadis ini memang sedikit daif barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut air ilmu maka dia berada di jalan Allah, sifat Allah sampai dia kembali ke rumahnya langkah kaki pertama kita dari rumah itu sudah dihitung pahala yang besar pahala menuntut ilmu pahala menghadiri kajian ilmu begitu pula dalam hadis-hadis yang lain begitu banyak kita dapatkan motivasi-motivasi dari Nabi SAW untuk kita agar semangat dalam belajar dan menuntut air ilmu bahkan keutamaan penuntut air ilmu itu kata Nabi SAW dalam hadis as-sahihain ya as-sahihil khari juga muslim inna talib al-ilma yastaghfirullahu kulla syai'in bahwasannya seorang penuntut air ilmu itu akan dimohonkan ampun oleh kulla syai'in segala makhluk hidup hatta al-hitanu fil baharinya sampai ikan-ikan di laut pun atau ikan-ikan di sungai itu memohon ampun kepada siapa para penuntut air ilmu dan ini hadis sahih begitu pula untuk pengajar ilmu ma'allimul ilma yastaghfirullahu kulla syai'in hatta al-hitana fil bahari pengajar ilmu kata Nabi SAW segala sesuatu akan memohonkan ampun kepadanya hatta al-hitanu fil bahari bahkan sampai ikan-ikan yang dalam laut pun memohon ampun kepada para penuntut air ilmu disebutkan hadis as-sahihaini maka sungguh begitu besar fadilah yang akan kita dapatkan apabila menghadiri kajian ilmu lebih-lebih ya kajian ilmu yang kita hadiri adalah mengkaji atau belajar al-Quran ya maka bab al-Quran juga ada bab khusus sendiri tentang fadilah al-Quran maka begitu besar fadilah pahala yang bisa kita perolah yang bisa kita dapatkan dengan ya kita menghadiri kajian ilmu belajar al-Quran ya sebabnya hadis yang begitu sering juga sudah pernah kita dengarkan bahwasannya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang membaca al-Quran nanti syafi'an di ashabi ya pada hari akhirat ya al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi kita ketika banyak manusia di hari akhirat nanti mencari-cari siapa yang bisa menolongnya bahkan ada hadis sahih hadis muzaifah yang begitu panjang kalau Bapak Ibu mencoba untuk mengkajinya itu ya ketika umat manusia itu mencari-cari penolongnya dia mulai dari Nabi Adam tapi Nabi Udang gak bisa menolong kemudian beralih ke Nabi Nuh Nabi Nuh juga gak bisa menolong ke Nabi Musa ya atau Nabi Isa juga gak bisa ya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru ya bisa mendapatkan syafaatnya maka beruntung juga Alhamdulillah Allah SWT takdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya diberikan sebuah mu'jizat yang besar berupa Al-Quran Al-Karim yang insyaAllah sama-sama kita akan belajari dan rutinkan insyaAllah di setiap hari selesai baik Bapak Ibu sekalian baik yang hadir online maupun yang offline di Kudupu Sahil ya teruslah kita bersemangat ya dalam belajar Al-Quran karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadis ihris adama yanfa' bersemangatlah kalian atas apapun yang bermanfaat untuk diri kalian maka kita diminta untuk bersemangat ya belajar Al-Quran apakah bermanfaat atau tidak sangat bermanfaat ya sebagai seorang muslim-muslimah maka sudah sepatutnya kita bisa membaca Al-Quran minimal ya karena itu merupakan fondasi utama ya kita dalam setiap amal ibadah kita terkhusus amalan solat ya karena solat adalah amalan yang paling utama bahkan amalan yang pertama sekali yang akan dihisap di akhirat nanti bagaimana solat kita bisa Allah terima kalau bacaan Al-Quran kita masih belum belum pas bahkan Al-Fatihah sendiri mungkin ya masih belum lancarkah masih ada kesalahankah maka berhati-hatilah bagi mereka yang tidak belajar padahal bagi kita yang belajar kita sudah punya hujah nanti dihadapan Allah SWT meskipun kita mengalami kesulitan ya sudah berkali-kali talaqi tapi masih tetap ada kesalahan tidak masalah kita punya hujah ya kita masih menghadiri kajian ilmu ya kita tidak mencukupkan dengan apa yang sudah pernah kita pelajari dahulunya yang ditakutkan adalah bagi mereka yang sudah tidak mau belajar lagi maka kesalahan itu terus seumur hidupnya sampai akhir hayatnya na'udzubillah ya maka bagaimana dengan solatnya nanti apabila bacaan Al-Fatihahnya masih banyak kesalahan kesalahan termasuk kesalahan yang terbesar atau lahan jali namanya lahan atau kesalahan yang kelihatan ketukar hurufnya ketukar harokatnya maka ini akan sangat sulit ya amal ibadah khususnya solat kita itu akan diterima oleh Allah SWT maka dalam masyarakat yang ini disebutkan bahwa apabila seseorang membaca Al-Quran dalam solatnya dan ada kesalahan jali khususnya di surah Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu bagian dari rukun solatnya dalam mazhab Imanul Syafi'i maka batal solatnya apabila tidak benar surah Al-Fatihahnya makanya penting untuk kita belajar dengan baik dan tekun bagaimana sampai kepada nanti kita bisa menguasai bacaan sesuai dengan bacaannya Nabi S.A.W. begitu pula dalam muriditas harian kita di rumah ya maka harus terus kita rutinkan tilawah Al-Quran jadi tidak hanya mencukupkan di jam belajar setiap selasa doang selain hari selasa nanti gak ngaji tidak boleh tapi setiap hari kita rutinkan makanya kami wajibkan minimal satu halaman atau satu lembar target akhirnya berapa bulan khatam kemarin satu kali khatam itu selama sampai selesai berarti kalau satu sesi 16 pertemuan 4 bulan 4 bulan satu kali khatam mudah-mudahan insyaAllah karena ada ancaman juga dari Nabi S.A.W. dalam hadis Abu Hurairah janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan kata Nabi makabir karena bahwasannya setan itu dia akan lari dari rumah yang mana di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah makna lainnya adalah bahwasannya apabila dalam sebuah rumah tidak pernah terdengar bacaan Al-Quran apalagi tidak pernah dibacakan surat Al-Baqarah maka ditakutkan tempat makanya kata Nabi seperti makabir jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan tidak ada ketenangan dengan terdengarnya bunyi bacaan Al-Quran dari anak-anak kita termasuk kita juga sendiri maka harus kita coba rutinkan kita mulai dari kita dari orang tua terus mengajak anak-anak cucu kita dan saudara-saudara kita semua sehingga rumah kita benar-benar terpancar cahaya Al-Quran terdengar bunyi bacaan Al-Quran minimal sebab ada maghrib atau sebab ada subuh kalau misalkan di waktu lain ada banyak kesibukan atau di malam harinya untuk waktu istirahat tetap diporsikan waktu harus ada setiap hari di rumah itu dibacakan Al-Quran supaya setan-setannya itu tidak bergelantungan gitu ya na'ul tapi baik-baik sekalian harus ketahui juga bahwa setan tetap ada bahkan orang yang sholat pun setan masih didetanginya gitu ya cuma makna yang disampaikan oleh Nabi S.A.W. itu adalah supaya ada ketenangan turunnya rahmat di rumah kita dengan dibacakan Al-Quran tersebut ada pun syaitan tetap ada dia akan selalu datang bahkan Allah sendiri yang sebutkan dalam Al-Quran bahwasannya syaitan itu musuh kita musuh kita yang memang sudah Allah tetapkan demikian bahkan syaitan pun sudah meminta kepada Allah dalam banyak ayat termasuk dalam surah Al-Quran yang paling jelas adalah surah Al-Hijr syaitan itu meminta kepada Allah penangguhan sampai hari akhirat iblis penangguhan sampai hari kiamat untuk apa menggoda kita manusia tapi ada satu syarat bukan satu syarat tapi satu hal yang menjadikan syaitan itu gak bisa menggoda kita siapa itu amalan apakah itu amalan yang ikhlas bapak ibu sekalian Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Hijr kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam setiap amal ibadahnya baca quran solat segala amal ibadahnya dilakukan dengan ikhlas maka syaitan gak bisa mengganggu solat yang khusyuh ikhlas karena Allah maka syaitan tidak akan bisa mengganggu kita baik bapak ibu sekalian demikian mukaddimah awal sambil kita menunggu serta yang baru hadir yang di zoom juga di penukar sahib kita mulai seperti biasanya dengan talaqi surat Al-Baqarah Al-Baqarah terlalu panjang 2.5 tengah boleh nanti di talaqi masing-masing surat Al-Baqarah di rumahnya bersama keluarganya anak-anak semua silahkan bapak ibu boleh membuka Al-Quran atau yang tidak ada boleh membuka buku syafi'i yang lama halaman terakhir atau kelayar baik kita mulai A'udzubillahiminashsyaitanirrojim A'udzubillahiminashsyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim silahkan Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim 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 Maliki Yawmi Maliki Yawmi Al-Din Maliki Yawmi Iyaka na'budu Iyaka na'budu wa iyaka nasta'ein Iyaka na'udu wa iyaka nasta'ein Iyaka na'udu wa iya 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 na Al-Fatihah 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 Al-Qur'ah 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 Letaknya dimana? Angkal Lidah Qur'ah Jangan Al-Qur'ah Tapi Al-Qur'ah Qur'ah 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 itu huruf tebal Qur'ah huruf tebal Ketika kita membaca Maka Karena sifat isti'ala Angkal lidah itu Sehingga suara menjadi tebal Terdengar ketika berharakat fathah Seperti ada konsonan huruf O Tapi tidak boleh O sepenuhnya Kalau O sepenuhnya itu biasanya pengaruh bibir yang dimonyongkan Salah Harakat fathah tidak boleh dimonyongkan Al-qa 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 Sekecuali ketika dia berharakat dhamma Baru ku dimonyongkan Mengikuti huruf waw Huruf waw makhratnya di dua bibir berbentuk bulatan Kemudian diakhiri oleh huruf ta Ta marbutoh namanya Ta marbutoh ketika sukun Maka bunyi yang keluar Ha Jadi bukan ta Al-qa Tidak ada Kecuali ta nya ta ta'nis Ta yang terbuka Kalau ta yang terbuka Kembali seperti pengucapan huruf ta aslinya Ada bunyi hamesnya Sedangkan ta marbutoh Maka cara membacanya adalah dengan Membunyikan bunyi ha Al-qari'ah Al-qari'ah Dimana lah ta'uruf ha Ada yang mesti ingat Di Penggerakan Bagian Pangkal Satu makhrat dengan Hamzah InsyaAllah nanti kita merajah lagi Di pelajaran yang kedua ya Makhari'ah Nah jadi Bukan di dada Al-qari'ah Tidak ya Tapi di Angkal Penggerakan Al-qari'ah Tidak sampai ke Dada Maksudnya tekanan Nafasnya itu ya Jangan sampai Tapi Al-qari'ah Mentoknya di Pangkal Penggerakan Begitu juga ayat duanya Kita lanjut Mal-qari'ah Satu dua tiga Mal-qari'ah Nah disini ada huruf mat Dibaca atau tidak disini Manya tidak Kenapa Karena Depannya ada Aliflam Di bahasan Terakhir kemarin ya Di Bag terakhir Di buku jelit satu Huruf mat Bertemu aliflam Maka Tidak boleh dipanjangkan Lagi Kenapa Ya Karena sudah di Idhomkan ke Aliflamnya Mal Langsung Tidak ada Mal-qar Tidak Berbeda nanti Kalau bahasannya Tentang Matlazim Huruf mat Bertemu dengan Huruf yang Sukun Atau huruf yang Bertasjid Yang seperti ini Tulisannya Maka Matnya Dihazaf Dihilangkan dari Bacaan Padahal tulisan tetap Ya Tidak boleh dihilangkan Karena bisa mengubah Makna Mal-qari'ah Maka Makanya tetap Dibaca Pendek Walaupun setelahnya Ada huruf mat Huruf mat Masih ingat Bapak Ibu Ada berapa Dua Tiga Tertama Tiga Wow Wow Sukun Alif Terus Yang kedua Ayo Bapak Ibu Alif Ini sudah dulu materi ini Ketika di Mana Pondok Indah ya Alif Masih salah Wow Nah Alif Ya Sukun Wow Suku Huruf Ya sama huruf Wow Kalau dia berharakan Maka bukan Huruf mat Ketika Sukun Saja Kemudian Ayat tiga Wama Wama Adara Kamal Khori'ah Satu Dua Tiga Wama Adara Kamal Khori'ah Wama Ini ada tanda apa Ya tanda mat Ya Coren panjang Coren atas Maka Kalau ada tanda Seperti ini Dibaca Lebih dari Dua Harokat Dibaca Lebih dari Dua Harokat Huruf mat Yang berkemu Dengan Hamzah Setelahnya Ini berupa Hukum Salah satu Hukum mat Ya Insyaallah Nanti kita Akan pelajari Ya Benar Ini mat Jaiz Munfassil Memang Boleh dibaca Dua Harokat juga Sebenarnya Tetap Imam Hafaz Mengutamakan Mat Jais Mat Wajib Juga Nanti Mat Aril Sukun Mat Silah Tawilah Minimal Empat Harokat Diseragamkan Nanti ada di bahasan Judit yang kedua ini Ad Ro Ad Dal Sukun Dibaca Alkohol Mantul Ad Ad Karena letak di tengah Maka Kecil Ad Ad Wama Ad Ro Ad Ro Mantulnya itu kecil Berbeda Kalau dia letak Di akhir Maka dibaca Kaukola Kubro Wama Ad Ro Ad Ro Sedikit aja Harus ada Mantulnya Jangan Wama Ad Ro Ka Ad Ro Ka Salah Karena Salah Satu sifat Ruf Dal Ada Mantulnya Wama Ad Ro Ka Ad Ro Ka Ad Ad Sedikit aja Kemudian Ro Hukumnya Panjang ya Mat juga Kenapa ini Mat Ro nya dibaca panjang Karena Ada tanda Mat Ada Anda Huruf satu Ada Alif Kecil Ini tanda mat Kemarin Kita sudah bedakan Mana huruf mat Mana tanda Tanda mat Huruf mat Alif Ya Sukun Bo Sukun Kalau tanda mat Alif Kecil Bo Kecil Kepala Ya Kecil Sama Coret Panjang Tanda pedang Atau tanda bendera Atau apalah Yang biasa Diistilahkan Tanda Alif Tanda Intinya Kalau ada tanda Caret atas Maka panjangnya Harus lebih Bagi dua Harakan Jadi Wama Adraka Ma Harus lebih panjang Dari Ro Adraka Mal Qari'ah Sama juga Kita ulang Wama Adraka Mal Qari'ah Satu dua Tiga Wama Adraka Mal Qari'ah Ayat Empat Yawma Yakunun Nasu Kal Farash Al-Qari'ah Al-Qari'ah Satu Dua Tiga Yawma Yakunun Nasu Kal Farash Al-Qari'ah 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 Yaw Ada yang masih ingat Lain Yaw Dibaca dengan Lembut Dengan Dimonyongkan Bibir kita Mengikuti Makhratnya Huruf Waw Waw Yaw Yaw Jadi bukan Aib Kalau dimonyongkan Bibir Ketika baca Quran Yaw Memang Begitu Syaratnya Ini kita Sebutkan teorinya Karena sudah Pernah kita Pelajari Di jelit Satu Kemarin Yaku Ku Dibaca Dua Harokat Nun Bertasjid Masih ingat Gunna Gunna Itu artinya Dengung Huruf Nun Dan Mim Satu lagi Yang bertasjid Maka dibaca Gunna Ditekan Dan ditahan Yang lama Semua huruf Bertasjid Cara bacanya Adalah Dengan Ditekan Khusus Nun Dan Mim Yang bertasjid Ditekan Plus Ditahan Yang lama Maka otomatis Dengungnya Keluar Karena kalau dibilang Baca dengung Gimana cara Baca dengung Gimana Ditekan Ditahan Yang Yang lama Gitu Nah Ya kunun Nasu Nah juga Man asli Harokat Fathah Setelahnya Diikuti Alif Kal Farah Si Ro Tebal Atau tipis Tebal Kenapa tebal Fathah Di sebelumnya Bukan Karena sebelumnya Fathah Tapi karena Ro Nya Harokat Nya Eh Karena Kalau bicara sebelum Berarti itu yang letaknya Di wakuf Biasanya Oh iya Yang letak di wakuf Walaupun Ro nya Harokatnya Kas Ro Tapi huruf Sebelumnya Huruf harokat Fathah Maka ro Dibaca Tebal Tapi kalau Dia letak di tengah Berdiri sendiri Maka yang dilihat Yang mana Huruf ro nya Harokat ro nya Fathah Berarti ro nya Dibaca Tebal Istilah Tebal Disebut dengan Tafkhim Ini juga sudah Kita lewatin Tahjirannya Kemarin Sifat Tafashin Harus Terdengar Farashi Shil Shil Angin Selain keluar Juga menyebar Di dalam Mulut Itu harus ada Kita sudah Telak Ini berkali-kali Pada lafaz A'udhu Bidlahi Minash Minash Kal Farashil Farashil Ash Ash Desis Juga Angin yang Menyebar Di dalam Mulut Itu yang Buat dia Terasa Apa namanya Desisnya itu Lebih tebal Walaupun Hurufnya Huruf tipis Bukan Isti'la Tapi huruf istifal Yang dibaca Dengan suara Tipis Mab Mab Kolkola Sama dengan Dal tadi Kolkola Sugro Yang letak Di tengah Maka dibaca Mantul Kecil Mab Mab Sug Kemudian Wakafnya Diakhiri Dengan Huruf Sifat Huruf Salah satunya Adalah Hamas Letak Atau Makhratnya Dimana Ujung lidah Ujung lidah Bertemu Dengan Ujung Gigi Sari atas Keluar Gikit Atau Gikit Boleh Mab Su Mab Su Ya Untuk awalan Boleh digigit Kalau sulit Diatur Lidahnya Enggak Bisa Keluar Mab Su Su Mengikuti Huruf Waw Dhammah Harus Dimonyongkan Mab Su Terus Balik ke Sa Su Baik Kita ulang Yawmah Yawmah Yakunun Nasukal Farashil Mab Su Satu Dua Tiga Yawmah Yakunun Nasukal Farashil Mab Su Mab Su Satu Watakunul Jibalukal Ihnil Man Fush Satu Dua Tiga Watakunul Jibalukal Ihnil Man Fush Ujungnya Sama ya Seperti Rukshin Esh Esh Watakuh Ku Juga dibaca Dua harokat Huruf Kaf Harokatnya Dhammah Setelahnya diikuti Wawsukun Maka dibaca Dua harokat Watakunul Jibaluk Ba Juga sama Dua harokat Harokat Fathah Diikuti setelahnya Huruf alif Berupa huruf mad Maka dibaca Panjang Jibalu Jibalu Watakunul Jibalu Kemudian Kal Ihni Ha Sama sejadi Suara kita Memanjang Nafas juga Mengalir Ih Ih Gak hanya ketika Dia harokatnya Fathah Kasra Dhammah Tapi juga Harus kelihatan Ketika dia Sukun Kal Ihnil Ih Ihnil Memanjang Ya Salah kalau dibaca Kal Ihnil Kal Ihnil Manfush Kal Ihnil Belum Kal Ihnil Ih Ih Ihnil Ihnil Itu sifatnya Roh Hoah Memanjang suara Juga Hames Nafas yang Mengalir Ih Ih Tapi berbeda dengan Bunyi H Nanti H Ini normal aja Tanpa harus Ditekan Tanpa harus Dibuat Buat H H biasa Ucapkan H Itulah bunyi huruf Beda sama H Beda sama Kal Kal Ihni Kal Ihni Ihnil Manfush Kemudian Manfu Ada nunsugun Bertemu Fa Hukumnya Dibaca Dengung Dengung Samar Samar Gimana cara baca Dengung Samar Samar Di Di hidung Di tengah Cara Mendengungkan Huruf-huruf Ihfa Kembalikan ke Makhratnya Jadi kita Baca Sesuai Letak Huruf Itu sendiri Nyangkutnya itu Man Di makhrat hurufa Makhrat hurufa Masih ingat Bapak-Ibu Dimana Gigi Gigi atas Gigi atas Bibir bawah Iya benar Ke bibir bawah Bagian dalam Man Man Maka langsung Nempel Ya ke makhrat hurufa Man Gigi seri atas Nempel pada bibir bawah Bagian dalam Itu makhrat hurufa Jadi gak dibuat-buat Dengungnya itu Ya Semua huruf Ihfa Yang 15 Itu beda-beda Semua Cara mendengungkannya Kecuali huruf Kof Dan kaf Itu ada teorinya Kof Kaf Yang letak di pangkal Lidah Ada teorinya Cara dengungkannya Gimana Keluarkan bunyi Eng NG Eng Yang Eng Sekalipun nanti Beda juga Kadar dengungnya Antara kof Dan kaf Karena kof Huruf tebal Sedangkan kaf Huruf tipis Mengko Mengka Beda Mengko Karena lidah terangkat Ya itu berbeda Dengungnya nanti dengan kaf Lidahnya turun lagi Mengka Mengko Mengko Insya Allah nanti di bab Hukum non-sukun Kita perjelas Kemudian Fush Mewakofkan Huruf Pada huruf Shin Kembalikan ke makhrutnya juga Kesifat hurufnya juga Shin Seperti yang sudah kita sebutkan tadi Tafashi Ya Nafas yang menyebar di dalam mulut Dengan nafas yang mengalir Hamas Juga ada rokhawah Suara yang memanjang Gak cukup Dibaca Manfush Belum sempurna Tapi Manfush Dipanjangkan Ya itu sifatnya Hak dari huruf Shin sendiri Kita baca sama-sama Dari awal Ayat 1 sampai 5 1, 2, 3 Bismillah Al-Qari'ah Al-Qari'ah Ma'al-Qari'ah Wa ma'adraaka Ma'al-Qari'ah Yawma yakoonun Nasa Kal-Farash Al-Qari'ah 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 Silahkan Praktek Dari yang sahil dulu Yang bersedia Silahkan Ayat 1 sampai 5 Silahkan Silahkan Kalau tidak kami tunjuk Namanya masih ada gak ya Nggak ada Ini udah lihat di grup aja ya Yang teratas ya ma'ah Ya Bu Rina Silahkan Bener gak yang paling atas Ya Bu Rina Silahkan 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 Terima kasih 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 Nanti Terima kasih Nanti Terima kasih 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 Baca Terima kasih 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 hukum tajri. Bacaan sedang, ini biasanya bacaan bagi kita yang merojah hafalan Quran atau yang melakukan storan hafalan Quran, itu sangat sering kita menggunakannya bacaan sedang. Tidak lambat, tidak juga terlalu cepat. Dan biasanya para kari yang sering kita dengar rekaman-rekamannya, mereka membaca dengan kedwir. Biasanya begitu. Kecuali kalau misal Bapak Ibu sering mendengar Syekh Sudes, kalau beliau lebih seringnya sih cepat. Hadir, yang ketiga sekarang. Lanjut. Ketiga hadir, yaitu membacaan dengan cepat namun harus tetap menjaga hukum tajwid. Baik bacaan guna, ikhfa, dan sebagainya. Jadi bacaan hadir, ini bacaan yang cepat, termasuk juga bagi mereka menghafal Quran yang merojah hafalan punya target sehari lima jus atau sepuluh jus. Maka bacaan mereka harus dengan hadir. Atau yang simaannya tiga puluh jus untuk empat jam untuk mengambil sanat misalkan, mereka bisa menggunakan bacaan hadir cepat. Catatannya tetap memperhatikan tajwid. Boleh berirama, boleh membaca cepat, yang penting harus mengikuti tajwid. Jangan sebaliknya, tajwid mengikuti irama atau kecepatan bacaan Quran, enggak boleh. Hukum tajwid tetap diutamakan. Ya, Masya Allah, Barakallah Fikum Jumi'an. Demikian pembahasan untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan khususnya dalam tilau harian kita setiap harinya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu sehat walafiat dan bisa istiqamah hadir dalam setiap kajian, baik kajian-kajian ilmu termasuk juga khususnya adalah kajian tahsin al-Quran atau tajwid al-huruf di setiap hari selasanya. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kita terus istiqamah dalam belajar. Ya, maka Allah pasti akan memudahkan kita nantinya sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan bacaannya Rasulullah S.A.W. Hada wa sallam ala nadina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafiratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu ala idaha idha anta astaghfiruka wa atubu idaik. Sibidhan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.